Bupati Sambas Haji Satono SOCMH mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sambas untuk selalu memperkokau persatuan dan kesatuan meskipun berbedara suku dan bangsa. Hal ini diungkapkan Bupati Satono saat acara peresmian Jembatan Sambas Berkemajuan Non-APBD ke-33 di Desa Tengguli, Kejabatan Sajad Kabupaten Sambas, Rabu 30 Agustus 2023. Lebih lanjut beliau berterima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah menanamkan spirit bergotong royong, terutama membangun kampung halaman untuk Sambas tercinta. Bupati Satono juga mengimbau agar setiap komponen bangsa ini harus tetap bersatu padu untuk bersama membangun bangsa dengan kebersamaan, apalagi di tengah kondisi menjelang pemiliu 2024. Maka suasana aman, damai, dan kondusif harus diperpahankan untuk mewujudkan Sambas yang berkemajuan, yang terunggul di Kalimantan Barat. Pesan saya, dengar baik-baik itu, walaupun berbeda ras, suku bangsa ugami, jangan jadikan perpecahan. Berbeda partai putih, jangan jadikan perpecahan. Perbedaan itu indah, jadikan kekuatan, jadikan semangat untuk memperkokoh, memperkokoh persatuan dan persatuan anak bangsa, terutama orang Kabupaten Sambas. Oke, bantu Pak Polisi, bantu Pak TNI, untuk menjaga, mengawal keutuhan NKRI, menjaga keamanan, walaupun Pesta Demokrasi akan berlangsung pada Februari 2004, tapi di kampung-kampung Sambas, seolah-olah tidak ada, terjadi ate-ate. Yang namanya Pesta, ia harus suka. Makasih banyak Pak Cama, pelak kampung, dan jadjarannya, yang telah bergotong royong, saya minta itu sebagai spirit, sebagai starting awal dari kita sumenye, untuk bagaimana bisa bergotong royong. Bisa, apa, bein pak tua, beza kap tua, bagaimana kita bangun kampung halaman. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas mengaporkan.